Terkait dengan larangan bisnis drifting atau impor baju bekas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat, hal ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat kota Jambi. Terkait dengan larangan bisnis drifting atau impor baju bekas yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat beberapa waktu lalu, menuai pro dan kontra di masyarakat khususnya di kota Jambi. Hal ini dikarenakan thrifting atau baju bekas di kota Jambi masih cukup diminati oleh masyarakat, karena banyak masyarakat yang ingin membeli pakaian kualitas bagus dengan harga yang murah. Selain itu, ada sebagian masyarakat yang meminta agar penjualan baju bekas tidak dilarang, namun ada pula masyarakat yang sepakat dengan kebijakan pemerintah pusat. Pasalnya, jika penjualan baju bekas dilarang, maka penjualan produk lokal bisa meningkat. Tidak sepakat, karena banyak masyarakat yang mencari yang bagus tapi yang murah. Itu sebabnya kita tidak sepakat, Bang ya? Iya, Bang. Itu sebabnya tidak sepakat, Bang. Terus harapan kita ke pemerintah apa, Bang? Soal ini, Bang? Tetap beje tetap masuk ke Jambi, Bang. Tetap masuk ke Jambi, Bang. Sehingga kita bisa beli baju yang banyak. Asalnya, rata-rata masyarakat Jambi ini ekonomi menengah ke atas, Bang. Masih banyak juga ekonomi menengah ke bawah. Tidak sepakat kalau memang benar dilarang. Iya, orang sudah jadi kebiasaan. Tapi sebenarnya kalau ditutup, kayak mana nih, Bang? Kalau ditutup sebenarnya tidak ada masalah. Malah justru produk lokal malah lancar gitu kan. Meski larangan thrifting telah diperlakukan, namun banyak masyarakat kota Jambi masih tetap mendatangi lapak baju bekas yang ada di kawasan Arizona kota Jambi. Bahkan mereka masih berminat untuk membeli baju bekas yang dijual. Heru Syahputra, Jek TV, melaporkan.